Dan Pemirsa, kita masih membahas polemik isu tentang komunisme yang akhirnya menjadikan ILBI diserang pada hari minggu lalu. Dan mungkin terakhir dari karena durasi kita yang sedikit sempit, Pak Rahmat, bagaimana soal Pak Gatot yang menginstrusikan jajarannya untuk nonton film G30 SPKI ini? Ya, itu sangat baik dan kami pun respon apa yang diperintahkan oleh Pak Gatot, dimana dari kita selaku gerakan pemuda anti-komunis akan melakukan nonton bareng di Monas. Ingat, nonton bareng di Monas pada tanggal 30 September 2017, tepatnya pada pukul 20.00. Kita akan memutarkan kembali film yang memutar fakta sejarah tragedi pergolakan G30 SPKI. Perizinan sudah ada? Ya, kita dalam hal ini sudah dalam tahapan pengurusan izin, tapi apakah itu akan di-cancel atau tidak diberikan izin itu nanti melalui proses mekanisme, prosedural. Terbuka untuk umumnya ya? Terbuka untuk umum, kita terbuka untuk umum. Baik, Pak Raffendi, terakhir dari Anda seperti apa menyikapi kasus yang saat ini terjadi dan menjadi polemik? Menurut saya begini, bagaimana kita mencari jalan keluar supaya budaya politik kita itu menjadi semakin dewasa. Sehingga cara-cara yang menggunakan isu-isu agama, mempulitisasi agama dan ideologi, itu harus ditinggalkan di dalam budaya politik Indonesia. Terus akhirnya gitu. Kita lihat pada merit, program, bagaimana bisa menjahterakan bangsa ini, kita harusnya dalam situ. Bukan menggunakan isu-isu politik, agama maupun etnis atau segala macam. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas informasi saja, Pak Avenit. Terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas kembali. Sampai jumpa dan pemirsa. Saya pastikan Anda tetap bersama kami besok, special report iNews TV pukul 9 hingga 10 pagi. Saya Gede Satria, pamit urut diri. Terima kasih dan sampai jumpa.